Kabar mengejutkan datang dari babak semifinal badminton Asia Team Championships 2022, Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Tim Putri Jepang memutuskan untuk undur diri dari turnamen beregu level Asia ini. Hal tersebut berimbas kepada nasib tim Putri Indonesia yang akan tampil melawan pebulu tangkis negeri Sakura. Dengan ini, maka tim Putri Indonesia langsung lolos ke final badminton Asia Team Championships 2022. Putri Kusuma Wardani DKEK tak perlu memeras keringat untuk tampil di babak dua besar tersebut. Para serikan di bulu tangkis tanah air ini masih harus menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi di final. Hanya ada dua kemungkinan musuh yang akan dihadapi nantinya. Pasalnya di fase semifinal lain, Korea Selatan dan Malaysia akan saling mengalahkan untuk memastikan langkah tampil di final. Keputusan untuk mengundurkan diri dari turnamen yang juga disebut BATC 2022 ini tentu sangat berat untuk diambil tim Jepang. Akan tetapi, mereka juga punya alasan kuat yang mendasari pengambilan keputusan ini. Dikutip dari Twitter Badminton Asia, alasan kesehatanlah yang menjadi dasar Jepang menarik diri dari turnamen. Keterangan dari Badminton Asia menyebut jika beberapa pemain tim Putri Jepang sedang kurang fit untuk bertanding hari ini. Tim Putri Jepang menarik diri dari babak semifinal BATC 2022 karena beberapa pemain tidak fit untuk berlaga, tweet-twitter Badminton Asia. Maka dari itu, tim Putri Indonesia langsung melaju ke final. Para pecinta bulu tangkis tanah air senang bukan kepalang dengan lolosnya tim Putri ke final. Namun, Badminton Lovers juga tak lupa menyampaikan doa dan harapan agar pemain Jepang segera pulih kembali. Hal itu bisa dilihat pada kolom komentar akun media sosial Badminton Asia atau fanspage bulu tangkis lainnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!